Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baiklah teman-teman disini kami dari kelompok 11 akan menyampaikan tentang pembelajaran PAI berbasis modul kelas online atau e-learning disini nanti saya akan menyampaikan beberapa sebab ya tentang definisi e-learning dan juga tentang pengembangan e-learning dalam pendidikan ya langsung saja masuk pada bahasan kita yang pertama yaitu tentang definisi e-learning nah disini e-learning sendiri dipahami bahwasannya sebuah istilah populer dalam pembelajaran online berbasis internet yang membutuhkan media untuk dapat menampilkan materi-materi khusus dan juga pertanyaan-pertanyaan nah pada dikatnya e-learning adalah sebuah proses belajar yang menggunakan media elektronik digital seperti halnya multimedia nah e-learning disini juga menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional dan juga kajian terhadap buku sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan globalisasi nah secara umum terdapat hal penting sebagai persyaratan pelaksanaannya e-learning yaitu harus tersedianya akses internet seperti itu nah itu tadi sekilas tentang pengertian e-learning kita masuk pada pembahasan karakteristik e-learning nah disini e-learning memanfaatkan jasa teknologi elektronik dan juga memanfaatkan keunggulan komputer atau media kemudian bahan ajarnya bersifat mandiri nah maksudnya adalah disimpan dalam sebuah komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan juga peserta didik kapan dan dimanapun apabila diperlukan nah bahan ajar ini juga disiapkan oleh seorang guru dalam bidangnya dan juga dengan penyajian online akan memudahkan dalam revisi dan juga penyempurnaan substansi bahan ajar kemudian masuk pada ada kelebihan dan kekurangan e-learning untuk proses pembelajaran yang pertama ada kelebihan kelebihannya disini adalah pengalaman pribadi dalam belajar nah disini akan menjadikan siswa untuk lebih mandiri dan juga bertanggung jawab terhadap pembelajaran yang dilakukan kemudian adalah mengurangi biaya dan mengurangi waktu yang harusnya digunakan untuk menumpul perjalanan ke sekolah jadi kita tinggal mengambil hp ataupun laptop saja dan kita sudah bisa menikmati pembelajaran di rumah tanpa harus ke sekolah nah berikutnya yaitu mudah dicapai nah disini jadi mudah diakses ya kapanpun dan juga dimanapun asalkan tersambung dengan internet kita bisa mengakses yang namanya pembelajaran e-learning ini nah kemudian kita masuk pada setelah kelebihan ada juga kekurangan nah disini kekurangannya yang pertama adalah kurangnya interaksi baik antar pelajar dan juga dengan guru nah karena kita tidak tetap muka jadi interaksinya terbatas nah kurangnya interaksi ini juga bisa memperlambat terbentuknya value dalam proses belajar-mengajar nah yang kedua adalah proses belajar-mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan karena tidak berlangsung di dalam kelas nah kemudian yaitu perubahan perang pelidik yang semula menguasai teknik konvensional ini juga dituntut untuk bisa dalam menggunakan IT atau ilmu teknologi kemudian hambatan yang berikutnya yaitu tidak tidak semua tempat atau juga belum semua tempat dapat mengakses atau tersedia internet jadi untuk melaksanakan pembelajaran berbasis e-learning atau kelas online ini akan mengalami kesulitan sama halnya ketika diplosok ataupun di pedalaman itu nanti kita akan sangat sulit untuk menerapkan pembelajaran e-learning ini nah itu tadi tentang kekelebihan dan juga kekurangan sekarang kita masuk pada fungsi e-learning terhadap kegiatan pembelajaran disini ada tiga yakni sebagai suplemen atau tambahan disini e-learning digunakan untuk tambahan dan di dalamnya tidak ada kewajiban peserta didik untuk mengaksesnya karena sudah terwakili dengan pendidikan di kelas atau konvensional tadi hanya sebagai tempat saja nah yang kedua adalah sebagai komplemen atau pelengkap nah digunakan sebagai pelengkap materi pembelajaran yang diterima oleh peserta didik selain mendapat pembelajaran di dalam kelas ini juga mendapat pembelajaran secara online atau melalui kelas online e-learning ini nah yang ketiga yaitu berfungsi sebagai substitusi atau pengganti nah biasanya diterapkan pada beberapa perguruan tinggi di negara maju yang memberikan alternatif ya moda kegiatan pembelajaran atau perguriannya kepada mahasiswa itu agar secara fleksibel dapat mengelola berjalannya pembelajaran jadi disesuaikan dengan waktu ataupun aktivitas mahasiswa atau peserta didik nah itu tadi tentang definisi e-learning sekarang kita masuk pada pembahasan pengembangan e-learning dalam bidang pendidikan nah dalam pengembangan model e-learning perlu dirancang secara termat sesuai dengan tujuan yang diinginkan disini ada seorang tokoh yang bernama Haukei merumuskan ada tiga kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran basis internet ini yang pertama yaitu adalah web course atau pembunuhan internet untuk keperluan beridikan disini pengajar dan juga peserta didik sepenuhnya terpisah dan juga tidak melakukan pembelajaran secara tetap muka jadi secara keseluruhan dilakukan melalui internet baik itu penyampaian bahan ajar kemudian konsultasi penugasan bahkan ujian pun juga dilakukan secara online nah yang kedua yaitu tentang web centric course nah disini penggunaan internet memadukan antara penggunaan jarak jauh dan juga di dalam kelas jadi disini nanti seorang peserta didik akan diberikan pengarahan atau petunjuk untuk melakukan pembelajaran yang akan dilakukan nah yang ketiga adalah pengembangan model web enhanced course disini pemanfaat internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran jadi yang dilakukan di kelas akan ditingkatkan melalui e-learning ini dan juga peran pengajar dituntut untuk menguasai atau mencari informasi melalui internet kemudian menajikan materi yang menarik dan juga diminati oleh pesepah didik nah dengan demikian pengembangan e-learning juga harus memperhatikan beberapa hal yang pertama diantaranya yaitu memperhatikan tujuan pembelajaran kemudian SDM dan juga mengembangkan perangkat lunak ataupun perangkat kerasnya secara berkesenambungan nah teman-teman itu tadi sekilas tentang definisi e-learning dan juga pengembangan e-learning dalam bidang pendidikan kemudian subah berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Robika sekian dan terima kasih pesan terakhir yaitu tentang pemanfaatan e-learning pemanfaatan e-learning disini dilihat dari tiga sudut yang pertama sudut dari peserta didik nah masuk sudut dari peserta didik disini dapat peserta didik itu dapat mengakses bahan-bahan bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang nah kemudian peserta didik disini juga bisa berkomunikasi bisa dengan guru setiap saat kemudian sudut guru atau dosen nah dengan adanya e-learning guru lebih mudah pemutakhiran bahan belajar yang menjadi tanggung jawabnya nah kemudian waktu luangnya dimiliki guru itu juga relatif banyak karena untuk mengontrol kegiatan belajar siswa kegiatan belajar siswa guru disini juga bisa mengetahui atau juga bisa melakukan evaluasi kemudian yang ketiga bagi sekolah bagi sekolah disini dengan adanya model pembelajaran e-learning maka di sekolah tersebut juga tersedia bahan ajar yang telah divalidasi sesuai dengan bidangnya sendiri sehingga setiap guru itu juga dapat mengakses kemudian yang kedua penyelenggaraan penyelenggaraan e-learning dalam pembelajaran PAI pengembangan materi pembelajaran agama Islam sebaiknya juga dikemas secara interaktif secara interaktif dan menarik salah satu caranya adalah dengan mengintegrasikan seberbagai macam media atau disebut juga dengan multimedia kemudian disini siswa juga mempunyai keinginan untuk mengoperasikan multimedia tersebut supaya pembelajaran tidak menonton nah bahan acar pembelajaran agama Islam yang berbaris e-learning yang disiapkan kemudian dijalankan kemudian bisa dimanfaatkan melalui media web atau juga disebut multimedia mempunyai tiga karakteristik yang pertama menyajikan multimedia kemudian yang kedua menyimpan mengolah dan memberikan informasi kemudian yang ketiga tentang pertautan yang dimaksud pertautan disini itu fasilitas yang merupakan karakter yang paling menonjol kemudian bahan acar itu juga setidaknya mempunyai enam unsur yang pertama mencakup tujuan yang kedua sasaran yang ketiga oren materi yang keempat petunjuk sistematika kesajian kemudian yang kelima petunjuk belajar kemudian yang terakhir evaluasi pembelajaran PAI disini memiliki karakteristik yang kemungkinan berbeda dengan mata pembelajaran lainnya oleh karena itu kita harus benar-benar memperhatikan karakteristik karakteristik tersebut kemudian yang terakhir contoh implementasi e-learning contoh implementasi e-learning ini sebelum memberikan contoh-contoh e-learning kita juga perlu mempersiapkan untuk kegiatan pembelajarannya sebagai berikut yang pertama melakukan variasi cara mengajar untuk mencapai dasar kompetisi yang ingin dicapai dengan bantuan komputer itu kemudian yang kedua melakukan penilaian dengan pemanfaatan teknologi yang ada menggunakan komputer online atau disebutkan dengan menggunakan multimedia kemudian yang ketiga menyediakan bahan materi acar seperti buku seperti komputer seperti itu kemudian studionya seperti apa materi pembelajarannya disimpan dalam komputer itu sehingga mudah dapat diakses oleh atau digunakan oleh peserta didik maupun guru seperti contohnya seperti modul modul plus PAI seperti itu bisa dilihat lagi contoh-contoh lainnya seperti tersebut baiklah teman-teman disini kita masuk pada contoh tentang modul online disini untuk mendapatkan modul online kita bisa langsung saja mendownloadnya melalui internet atau juga langsung menggunakan google playstore disitu nanti kita tinggal mencari melalui aplikasinya kita mencari contohnya mencari buku tentang PAI dan Budi Bekerti seperti ini di contoh ini disini kita sudah bisa mendapatkan file-nya untuk kita pelajari disini untuk isi buku dan juga materi-materinya sama dengan buku cetak untuk dengan menggunakan modul online ini kita akan lebih mudah dalam belajar jadi tanpa kita membawa buku cetak kemanapun kita bisa tetap belajar melalui HP ataupun komputer dan juga laptop nah disini tentang materinya juga sama seperti yang buku cetak disini akan lebih memudahkan kita untuk belajar dimanapun dan juga kapanpun tanpa keterbatasan waktu ya mungkin cukup itu untuk contoh modul kelas online untuk berikutnya demikian presentasi dari kelompok kami semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati